Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bagikan siaran langsung ini di grup-grup WhatsApp, di grup-grup WhatsApp keluarga, ataupun sosial media Bapak Ibu Saudara, agar Bapak Ibu Saudara menjadi berkat, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati hidup orang lain, untuk memberkati hidup orang lain, dan nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di minggu yang berbahagia ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengimani perkataan-perkataan profetik kita, untuk mengimani kata-kata kita terjadi atas kehidupan kita setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sudilah Bapak Ibu Saudara meletakkan tangan kanan di dada seperti ini, semua yang menyaksikan siaran langsung letakkan tangan kanan di dada seperti ini, dan sama-sama Bapak Ibu Saudara mengikuti doa yang akan saya naikkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah atas hidupku, aku adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dipenuhi dengan kasih Bapak. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku, tubuh jiwa rohku dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku sehat dan dilimpahi berkat syurga. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darahnya. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku dipelihara, disertai, dan diurapi oleh kuasa roh kudus. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku menjadi garam dan terang dunia. Sama-sama kita katakan, Amen, 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 Amen. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan, yang terambil dalam Injil Lukas Fasal yang pertama, ayat yang ke-37. Injil Lukas Fasal yang pertama, ayat yang ke-37. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, bagikan siaran langsung ini, agar Bapak Ibu Saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Bagikan di grup-grup WhatsApp, grup-grup keluarga, di sosial-sosial media, saudara sekalian, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Injil Lukas Fasal pertama, ayat yang ke-37. Hari ini, firman Tuhan akan berbicara tentang, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini. Dikatakan demikian, Injil Lukas Fasal pertama, ayat ke-37. Sebab bagi Elohim, tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan dengan jelas berkata, Sebab bagi Elohim, sebab bagi Tuhan, sebab bagi Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Saya mengerti betul. Ada sebagian saudara yang menyaksikan siaran langsung ini berkata, Pak, tapi hidup saya sedang mengalami sakit-penyakit. Pak, hidup saya sedang mengalami hutang-pihutang. Pak, hidup saya sedang mengalami masalah. Pak, hidup saya sedang mengalami stres. Bahkan saya mengalami tekanan hidup. Bahkan saya mengalami depresi. Tidak ada lagi yang peduli buat saya. Tidak ada lagi yang peduli tentang hidup saya. Tidak ada yang mau tahu tentang kehidupan saya. Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata hari ini. Sebab bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Tuhan bilang, hari ini sakitmu disembuhkan, maka sakitmu akan disembuhkan. Kalau Tuhan bilang, hari ini tekanan hidupmu, masalahmu, akan Tuhan selesaikan, maka Tuhan akan menyelesaikannya. Hari ini saudara yang sedang tergeletak di rumah sakit. Hari ini saudara yang tergeletak di rumah oleh karena kelemahan tubuh, oleh paparan virus bakteri. Hari ini kalau Tuhan berkata, oleh bilurku, kamu yang sakit menjadi sembuh, maka saudara akan sembuh sempurna. Maka hidup saudara akan dipulihkan. Maka saudara akan ditolong. Mungkin ada sebagian orang berkata, mana mungkin usaha saya dapat bangkit kembali, Pak Pendeta. Mana mungkin rumah tangga saya dapat dipulihkan. Mana mungkin keuangan saya dipulihkan. Mana mungkin ekonomi saya dapat dipulihkan. Hari ini, firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya, sebab bagi Tuhan, sebab bagi Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Langit bumi akan hilang lenyap. Tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Itu artinya, apa yang Yesus firmankan, apa yang Yesus ucapkan, itu akan terjadi atas kehidupanmu. Rumah tanggamu akan dipulihkan. Usahamu yang bangkrut akan dipulihkan. rekening kita yang selama ini tidak pernah diisi dengan berkat-berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati selama saudara dan saya. Percaya firmannya. Bahwa bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Mungkin masalah kita datang bertubi-tubi. Mungkin pergumulan kita datang bertubi-tubi. Ingatlah saudara ku terkasih dalam Tuhan. Bagi Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dasyat. Yang akan menolong kita. Yang akan memberkati hidup kita. Yang akan memulihkan kehidupan kita. Dan Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel. Dia setia menyertai kehidupan kita. Dia setia menyertai rumah tangga kita. Dia setia menyertai pertumbuhan anak-anak kita. Dia setia untuk memberkati uang sekolah anak-anak kita. Dia setia menyediakan apa saja yang kita perlukan. Bahkan dia setia sampai akhir kehidupan kita. Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Saya mengerti betul dalam hidup ini seringkali kita memiliki masalah. Saya mengerti betul dalam hidup ini seringkali kita menghadapi pergumulan. Kita menghadapi problematika kehidupan. Menghadapi suami yang kasar. Menghadapi istri yang kasar. Anak-anak yang tidak bisa mendengarkan perkataan orang tua. Bahkan kita menghadapi pergumulan dengan ipar kita. Dengan mertua kita. Dengan orang tua kita sendiri. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya percaya. Satu hari kelak. Suami saya akan diubahkan. Istri saya akan diubahkan. Anak-anak saya akan diubahkan. Orang tua saya akan diubahkan. Bahkan teman-teman di kantor saya. Yang menjahati hidup saya. Yang menjolimi hidup saya. Yang ingin melihat kehancuran hidup saya. Yang ingin melihat hancurnya pelayanan saya. Satu hari kelak. Firman Tuhan ini. Akan bertindak. Firman Tuhan ini. Akan bergerak. Firman Tuhan ini. Akan mengubahkan situasi. Keadaan. Yang selama ini menekan kehidupan kita. Sebab bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Musuh-musuh kita. Yang menjahati hidup kita. Kelak akan dijama oleh belas kasih Tuhan. Sehingga mereka mengerti betul. Bahwa hidup kita disertai oleh Tuhan. Hidup kita dibela oleh Tuhan. Hidup kita penuh dengan pengampunan. Bagi mereka. Yang membenci hidup kita. Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami sakit penyakit. Kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami kelemahan tubuh. Pak, saya punya mata buta. Saya punya telinga tuli. Saya punya tumor stadium 1, 2, 3, dan 4. Dokter sudah berkata saya terkena kanker cervix. Dokter sudah berkata saya tidak bisa disembuhkan. Rumedis berkata saya terkena cancer. Saya punya tumor. Saya punya kista. Saya punya miung. Saya punya benjolan. Saya tidak bisa punya anak. Saya ini mandul. Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Tuhan saudara. Dan Tuhan saya adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berjanji. Dia akan menepati dan mengenapi firmannya. Yang dia sudah sampaikan. Yang dia sudah beritakan. Baik secara mulutnya langsung. Perkataannya langsung. Ataupun melalui perantanan firman Tuhan dan para nabi-nabi. Bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini saya berdoa firman Tuhan ini menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya berdoa. Tumor saudara disembuhkan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini saya berdoa. Cancer saudara disembuhkan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini kemandulan saudara. Diangkat. Dicabut Tuhan. Sehingga mulai malam hari ini. Kandungan saudara. Akan dijama oleh roh kudus. Dan pada akhirnya. Rumah tanggamu. Akan dikasih. Diberikan. Dikaruniai. Keturunan ilahi. Dan nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Jangan menyerah dengan keadaan kehidupan ini. Jangan putus asa. Jangan bimbang. Jangan takut. Jangan khawatir. Karena Yesus berserta dengan kita. Buang semua ketakutan kita. Buang semua kekhawatiran kita. Buang semua kebimbangan kita. Buang semua hal-hal yang mengintimidasi pikiran dan perasaan. Serta iman kita. Dan mulailah isi pikiran kita. Mulailah isi hidup kita. Mulailah isi telinga kita. Mulailah isi hati kita. Dengan kebenaran firman Tuhan. Yang berkata. Bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Maria mempertanyakan hal ini. Kepada malaikat Gabriel. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki seorang anak. Sedangkan aku seorang perawan. Yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Antara seperti perempuan dengan laki-laki. Malikat Gabriel berkata. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Artinya. Tuhan berdaulat. Tuhan berkuasa. Bahkan Tuhan berkandak. Untuk melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Terhadap kita. Hidup anak-anaknya. Saudara ku terkasih dalam Tuhan. Kalau hari-hari ini. Keuangan kita. Ekonomi kita. Bahkan bisnis kita. Bahkan. Dagangan kita. Sedang mengalami permasalahan. Sedang mengalami tekanan. Sedang namanya. Mengalami yang namanya paceklik. Percayalah. Percayalah. Tuhan ada di setiap musim-musim kehidupan kita. Dia selalu menyertai kehidupan kita. Apa yang pernah hilang. Di. Sepuluh bulan yang lalu. Hari ini. Tinggal dua bulan terakhir. Bapak ibu saudara. Dalam tahun terobosan ini. Tuhan. Akan. Mengembalikan. Tuhan. Akan memulihkan. Bahkan Tuhan. Akan memberkati. Apa yang pernah hilang. Dalam kehidupan kita. Bisnis muka. Keuangan muka. Keluarga muka. Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan berkati. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sama-sama taruh tangan kanan di dada berkata dengan saya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Aku percaya. Hidupku pasti ditolong Tuhan. Aku percaya. Hidupku pasti dibela Tuhan. Aku percaya. Hidupku pasti melihat kemuliaan Tuhan. Aku percaya. Hidupku diangkat Tuhan. Jadi kepala tidak menjadi ekor. Terus naik. Dan tidak akan turun. Amin saudara. Mulai hari ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara. Untuk mengimani perkara-perkara ajaib. Untuk mengimani perkataan-perkataan firman Tuhan. Berimakan iman saudara. Berimakan pendengaran saudara. Berimakan pikiran saudara. Berimakan hati kita. Dengan kebenaran firman Tuhan. Salah satunya. Bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Satu kali Bapak Ibu Saudara. Ada seorang imam bernama Zakaria. Dia memiliki istri bernama Hana. Kitab suci mencatat dengan jelas. Zakaria adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Zakaria adalah orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Zakaria. Firman Tuhan katakan. Dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga mencatat dengan jelas. Bahwa Zakaria dan Hana tidak memiliki keturunan. Tidak memiliki hak memiliki anak. Bahkan firman Tuhan mencatat dengan jelas. Bahwa Hana kandungannya tertutup. Dengan kata lainnya. Hana mengalami kemandulan. Tetapi saudaraku terkasih dalam Tuhan. Malekat Gabriel berkata kepada Zakaria. Aku Gabriel. Utusan Elohim. Utusan Tuhan. Karena bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Doamu. Bahkan syafaatmu. Sudah didengar oleh Tuhan. Engkau boleh mandul. Engkau boleh Tuhan. Engkau boleh sudah melakukan ini dan itu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mari Hana dan Zakaria. Hanya menginginkan anak dalam rumah tangganya. Tetapi apa yang Tuhan berikan. Tuhan hanya. Bukan hanya memberikan anak. Tetapi Tuhan memberikan nabi dalam kandungan Hana. Betapa dasyatnya Tuhan. Kita minta hanya seorang anak. Tapi Tuhan memberikan nabi dalam kehidupan kita. Seringkali kita berdoa sama Tuhan. Tuhan pulihkan rumah tangga saya. Tuhan tolong pulihkan ekonomi saya. Tuhan tolong pulihkan bisnis saya. Tuhan tolong pulihkan dagangan saya. Tuhan tolong pulihkan sakit penyakit saya. Tahu sodara apa yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan sediakan. Bukan hanya untuk pemulihan rumah tangga kita. Bukan hanya untuk pemulihan keuangan kita. Bukan hanya pemulihan untuk sakit penyakit kita Tapi dia jauh menyediakan Hal-hal yang belum pernah kita pikirkan Hal-hal yang belum pernah kita bayangkan Bahkan hal-hal yang belum pernah timbul dalam hati kita Tuhan menyediakan Segala kebaikannya Segala kemurahannya Segala berkatnya Segala kemuliaannya Untuk saudara dan saya Boleh merasakan Boleh menikmati Yang setuju sama-sama katakan dengan saya Amen Haleluya 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 Dalam doanya Zakaria tidak meminta seorang anak Untuk menjadi nabi Tapi Tuhan memperhitungkan yang lain Seringkali Kita underestimate sama Tuhan Seringkali Kita menganggap rendah Tuhan Seringkali Kita mengabaikan firman Tuhan Mana mungkin saya dipulihkan Mana mungkin usaha saya Mana mungkin bisnis saya bisa kembali seperti dulu Saudara ku terkasih dalam Tuhan Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat Tuhan kita adalah Tuhan yang besar Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Kalau dia berfirman Maka semuanya pasti jadi Kalau dia berfirman Maka saudara ku terkasih dalam Tuhan Apa yang tidak mungkin Menjadi Mungkin kembali Yang harus saudara dan saya lakukan adalah Hidupi firman Tuhan tersebut Hidupi firman Tuhan dalam keseharian hidup kita Dan kita percaya Kita berjalan Melangkah Bersama dengan Tuhan yang hebat Karena baginya Tidak ada perkara Yang mustahil Yang setuju katakan amin Saudara ku terkasih dalam Tuhan Ada kesaksian Dari anak-anak Tuhan Yang selalu mengikuti Ibadah Doa pemulihan Doa kesembuhan Doa mujizat Dan doa-doa lainnya Satu kali Ada seorang anak Menelan mur Menelan mur Menelan baut Ketelan Dia tidak sengaja Saudara ku terkasih dalam Tuhan Sebagai orang tua Pasti hatinya sedih Sebagai orang tua Pasti juga bercampur dengan amarah dan emosi Tetapi dia tenang Dia percaya kepada Tuhan Bahwa baginya tidak ada perkara yang mustahil Dia mengingat Kebenaran firman Tuhan Ada orang sakit Oleskan dengan minyak Dia mengingat ketika dia dibimbing Dipimpin oleh Tuhan Lewat ibadah-ibadah yang saya pimpin Oleskan minyak urapan Maka sakit-sakit yang tak lazim Maka hal-hal yang tak terduga Akan terjadi Mujizat akan dinyatakan Singkat cerita Bapak ibu saudara ku terkasih dalam Tuhan Dia mengingat firman Tuhan ini Bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil Singkat cerita Dia mengingat Bahwa dibalik kuasa minyak urapan Ada kuasa Yesus yang akan menyumbuhkan Ada kuasa Yesus yang akan memulihkan Ada kuasa Yesus yang akan membebaskan Bahkan ada kuasa Yesus yang memulihkan secara sempurna Dia ambil minyak urapan Dia oleskan di bagian Tubuh anaknya Yang baut atau mur sudah tertelan Dan kesaksiannya sudah saya Share di sosial media saya Bahwa hasil ronsennya ada baut atau mur Di dalam tubuhnya Dan saudara Setelah diurapi dengan minyak Baut itu Keluar Dari tubuhnya Betapa Tuhan itu baik Tuhan itu mengasihi saudara Tuhan itu mengasihi saya dan saudara Setiap hari Dia ada bagi kita Saudara Sama-sama katakan dengan saya Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil Amen Amen Hari ini sakit saudara akan disembuhkan Hari ini saudara akan dipulihkan Hari ini saudara menerima jamahan Dan lawatan Dari Tuhan Yesus Kristus Nah Saudara ku terkasih dalam Tuhan Saya langsung masuk inti khutbah saya Pertanyaannya adalah Mengapa bagi Tuhan Tidak ada perkara yang mustahil Gabriel mengatakan kepada Maria Bahwa bagi Tuhan Tidak ada perkara yang mustahil Mengapa bagi Tuhan Tidak ada perkara yang mustahil Yang pertama Yang perlu saudara ketahui Yang perlu saudara sadari Dan yang perlu saudara dan saya catat Yang pertama yang Tuhan ajar Karena Tuhan adalah pencipta Dan penguasa kehidupan ini Baginya tidak ada yang mustahil Karena dia yang menciptakan dunia ini Karena dia menciptakan seluruh makhluk Dalam dunia ini Karena dia juga Yang menciptakan hidup saudara dan saya Jadi saudara Kalau hari-hari ini Saudara sedang dirundung dengan masalah Saudara sedang dirundung dengan pergumulan Saudara sedang dirundung dengan berbagai-bagai masalah kehidupan Ingatlah Bahwa Tuhan saya Adalah Tuhan pencipta dan penguasa kehidupan ini Hutang saya pasti dilunasi Masalah saya pasti ditolong Pergumulan saya pasti akan diberikan Jalan keluarnya Bahkan masalah-masalah tekanan kehidupan saya Akan dibukakan pintu-pintu yang baru Akan dibukakan berkat-berkat yang baru Sehingga pada akhirnya aku melihat Bahwa firman Tuhan ini memang benar Baginya tidak ada perkara yang mustahil Dia penguasa Dia pencipta kehidupan ini Saudara ku terkasih dalam Tuhan Buat wanita-wanita yang sudah bersuami Yang sudah menikah yang ingin punya anak Ingatlah firman Tuhan ini Bahwa Yesus adalah penguasa Yesus adalah pencipta kehidupan ini Kalau dia berfirman Maka firmannya pasti akan jadi Kalau dia berfirman Maka hidupmu akan diberkati Saudara Dia penguasa Dia pencipta hidup ini Yang menciptakan hidup kita Yang menciptakan tubuh kita Yang menciptakan jiwa kita Adalah Tuhan itu sendiri Kalau hari-hari ini Saudara sedang stres Saudara sedang tertekan Jiwa saudara sedang tertekan Bahkan maafkan saya Apabila saudara sedang mengalami depresi Saudara Jangan malu Saudara jangan putus asa Saudara jangan pusing dengan ucapan orang lain Saudara fokus kepada Tuhan Tuhan pencipta langit dan bumi Tuhan yang menciptakan hidupku Aku percaya Dia akan sembuhkan hidupku Dia akan menjama hidupku Baik secara langsung Secara otoritas Baik juga secara medis Secara obat-obatan Aku percaya Di balik itu semua Ada kuasa tangan Tuhan Yang akan membebaskan hidupku Dari tekanan jiwaku Dari depresiku Bahkan dari segala sakit-penyakitku Aku imani di dalam nama Yesus By his strength I'm healed By the blood of Jesus I'm healed In Jesus name I believe Aku percaya di dalam nama Yesus Oleh karena bilurnya Aku akan disembuhkan Saudara jangan pusing dengan ucapan orang lain Oh dia stres Oh dia depresi Oh karena dosa Oh karena perbuatannya Ingatlah saudaraku Tuhan tidak suka menghukum anak-anaknya Justru sebaliknya Dia menanggung dosa kita Kalau kita tertekan jiwa kita hari-hari ini Kalau kita merasa depresi hari-hari ini Percayalah Tuhan yang akan menolong kita Tidak semua penyakit Tidak semua tekanan hidup Tidak semua depresi Diakibatkan Karena dosa Karena pelanggaran Tetapi namanya kehidupan Pasti orang memiliki pergumulan demi pergumulan Dalam kehidupannya masing-masing Namun satu hal yang pasti saya berani katakan Bagi Tuhan Tidak ada perkara yang mustahil Tuhan akan memulihkan depresimu Tuhan akan memulihkan tekanan hidupmu Tuhan akan memulihkan rasa stresmu Dan Tuhan akan membebaskan hidupmu Dengan caranya Dengan waktunya Dengan kuasanya yang ajaib Karena saya percaya Yesus adalah pencipta dan penguasa Yang memenuhi kehidupan ini Sama-sama katakan dengan saya Saya tidak sendirian Saya memiliki Yesus Orang boleh meninggalkan saya Orang boleh mengucilkan saya Orang boleh memfitnah hidup saya Orang boleh merendahkan hidup saya Satu hal yang saya percaya Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil Stresku akan disembuhkan Tuhan Depresiku akan dipulihkan Tuhan Ini pada waktunya Tuhan I become Aku akan menjadi Sesuatu yang baru Orang yang diurapi Orang yang sudah dipulihkan Dan orang yang menjadi Kesayangan Tuhan setiap hari Saudara ku terkasih dalam Tuhan Mengapa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil Karena Tuhan adalah pencipta dan penguasa kehidupan ini Yang kedua Mengapa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil Karena Tuhan adalah pribadi Yang berdaulat atas segalanya Tuhan berdaulat atas hidup kita Tuhan berdaulat atas alam Tuhan berdaulat atas kematian Tuhan berdaulat atas hidupmu dan hidupku Tuhan berdaulat atas berkat Oleh karenanya Sebagai anak Tuhan Sesama anak Tuhan Saya ingin menyampaikan kepada jemaat Tuhan Yang menyaksikan siaran langsung ini Dan menyaksikan video ini Dimanapun Anda berada Berkatmu dan berkatku Datang dari Tuhan Promosimu dan promosiku Datang dari Tuhan Bahkan kelangsungan hidup kita Bahkan kelangsungan hidup kita Kesehatan hidup kita Promosi jabatan kita Datang dari pihak Tuhan Karena Tuhan adalah pribadi yang berdaulat Atas segalanya Oleh karenanya Gabriel dengan pasti berkata Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil Karena dia adalah pencipta dan penguasa kehidupan ini Dan yang kedua Karena Tuhan adalah pribadi yang berdaulat atas segalanya Tuhan berdaulat atas penyakitmu Kalau dia berkata engkau sembuh Maka engkau sembuh Tuhan berdaulat atas ekonomi kita Kalau dia berkata ekonomimu ku sembuhkan Maka ekonomi kita akan disembuhkan Tuhan berdaulat atas pernikahan rumah tangga kita Kalau dia berfirman rumah tanggamu aku pulihkan Maka rumah tangga kita akan dipulihkan Dia berdaulat atas harta kekayaan kita Kalau dia berfirman dia berkata Aku pulihkan ekonomimu Aku pulihkan keuanganmu Aku pulihkan hutang piutangmu Maka hari ini hidup kita akan dimerdekakan Hidup kita akan dibebaskan Hidup kita akan menerima kelimpahan berkat-berkat yang baru Yang setuju katakan amin Haleluya, haleluya Sudara ku terkasih dalam Tuhan Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, amin Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih Oleh karenanya, hari ini Percayalah akan firman Tuhan Bahwa baginya tidak ada perkara yang mustahil Yang ketiga, yang terakhir setelah ini kita masuk dalam perjamuan suci Untuk kita mengimani firman Tuhan melalui perjamuan suci Mengapa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil Yang ketiga, karena tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Tuhan itu sendiri Ketakutan kita, kekhawatiran kita, kengerian kita, kebimbangan kita, keputus asaan kita Tekanan iblis di pikiran kita Akan kita tolak, akan kita hardik Dengan satu kata, Tuhanku berkuasa Tidak ada yang lebih berkuasa daripada kuasa Tuhan Aku hardik dalam nama Yesus Aku hanya mengundang kuasa Tuhan Anugerah Tuhan, sukacita Tuhan Keberhasilan, berkat-berkat Bahkan kebaikan Tuhan turun atas hidupku Aku tidak mau lagi hidup di dalam ketakutan Aku tidak mau lagi hidup di dalam kekhawatiran Aku tidak mau lagi hidup di dalam kebimbangan Aku percaya kuasa Tuhan melebihi kuasa apapun Hari ini aku akan diberkati Tuhan Hari ini ekonomiku dipulihkan Tuhan Hari ini daganganku diberkati oleh Tuhan Hari ini bisnisku dilimpahi oleh berkat Tuhan Hari ini aku melihat masa depanku cerah bersama dengan Tuhan Karena dia berkuasa Dan tidak ada satu kuasa apapun Yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan Yesus Kristus Saudara aku terkasih dalam Tuhan Kalau hari-hari ini saudara terikat dengan roh perjinahan Hari-hari ini saudara terikat dengan roh LGBT Dan lain sebagainya Saudara tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri Dari rokok, mabuk, minuman keras, judi Kekasaran terhadap istri, perselingkuhan Bahkan hal-hal negatif lainnya Satu hal yang bisa saya ucapkan Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil Karena kuasa Yesus berdaulat atas kuasa-kuasa apapun Saudara, hari ini Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan sakitmu Hari ini Tuhan berkuasa untuk memulihkan keadaanmu Hari ini Tuhan juga berkuasa untuk menyelamatkan hidup saudara Kiranya firman Tuhan yang singkat, padat, dan jelas ini Dapat memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita Amin untuk kebenaran firman Tuhan Terima kasih telah menonton!